Saya Tidiko, disini ada 10 TWS yang gue beli secara random, yang harganya itu di bawah Rp200.000. Dan disini kita akan cari siapa yang paling bagus di antara 10 TWS ini. Dan mudah-mudahan saja konten ini bisa rame, kalau misalnya rame nanti gue akan lanjut guys untuk TWS di rang harga Rp300.000-400.000. Dan langsung saja gak terlalu lama kita akan unboxing cepat untuk 10 TWS ini. Kita akan cari tahu siapa yang paling bagus untuk kualitas audionya. Ini adalah Oppo Enco Bass 2, saya beli di harga Rp200.000. Untuk isi boxnya cuma ada kitab-kitab, ada 2 pasang e-tips, dan ada TWS-nya saja. Ini adalah Soundcore R50i, saya beli di harga Rp180.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab-kitab, ada kabar USB Type-C, ada 2 pasang e-tips, ada tali gantungan, dan ada TWS-nya. Ini adalah Bassios UMK01 yang saya beli di harga Rp170.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab-kitab, ada kabar USB Type-C, ada 2 pasang e-tips, dan ada TWS-nya. Ini adalah Eker P8 yang saya beli dengan harga Rp150.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab-kitab, ada bonus silikon case, ada gantungan, ada kabar USB Type-C, ada 2 pasang e-tips, dan ada TWS-nya. Ini adalah Eagle Steel Buds yang saya beli dengan harga Rp200.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab-kitab, kabar USB Type-C, ada 3 pasang e-tips, dan sudah pasti ada TWS-nya. Ini adalah Redmi Buds 4 aktif yang saya beli seharga Rp180.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab-kitab, ada 2 pasang e-tips, dan ada TWS-nya. Ini adalah Nokia E3100 Plus yang saya beli seharga Rp195.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab-kitab, ada kabar USB Type-C, ada 2 pasang e-tips, dan sudah pasti ada TWS-nya. Ini adalah Oraimo Free Port Clash dengan tipenya OTW 330 yang saya beli seharga Rp150.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat stiker, ada kitab-kitab, ada kabar USB Type-C, ada e-tips, dan sudah pasti ada TWS Oraimo-nya. Ini adalah Nakamichi TW 015 yang saya beli seharga Rp190.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab-kitab, ada kabar USB Type-C, dan sudah pasti ada TWS Nakamichi-nya. Ini adalah monster SKT-08 yang saya beli seharga Rp138.000. Untuk isi boxnya teman-teman dapat kitab, kabar USB Type-C, ada tali gantungan ke leher, dan sudah pasti ada TWS-nya. Dan ini adalah sepul TWS-nya, dan sekarang saya akan nilai untuk kualitas bahan dan materialnya. Di sini secara bahan dan material yang paling mantap sudah pasti ada di Eagle Steel Boss guys ya. Karena ini benar-benar bahannya pakai steel guys ya, besi ini. Ini kalau teman-teman lagi berantem, ini kalau dilemparin ke kepala orang ini pasti bisa benjol guys ya. Dan untuk dalamannya memang masih plastik, tapi ini benar-benar steel banget guys. Jadi dia di sini sudah paling mantap secara kualitas bahan dan materialnya. Lalu disusul oleh Eclep P8, Oppo, Nokia, Baseus, dan Soundcore. Jadi di sini untuk kualitas bahan plastiknya itu di finishing sudah sangat baik gitu. Jadi kalau dipegangnya itu lembut dan licin guys ya, jadi feel-nya enak. Jadi nggak berasa kayak TWS murahan ketika dipegang. Dan di posisi yang ketiga itu ada di Monster Amanakemichi ya. Jadi secara bahan plastiknya itu sudah lumayan guys. Jadi ya grade-grade gitu ada grade-grade-nya lah ya. Dan di sini yang paling kurang memang ada di Redmi Buds 4 Active sama Oraimo ya. Jadi bahan plastiknya ini agak kasar guys. Kalau yang gue pegang ini jadi kayak feel-nya kayak berasa kayak TWS murahan gitu. Sekarang kita akan lihat untuk jenis TWS-nya. Jadi untuk Egle, Oppo, Eclep, Redmi, Oraimo, dan Soundcore itu dia model stick guys ya. Jadi teman-teman yang tahu model Airpods, nah dia TWS-nya itu model seperti itu. Dan ada Buds-nya. Jadi ke-6 ini ada Buds-nya. Sedangkan untuk Nakamichi dan Monster itu tidak ada Buds-nya. Jadi dia ini model stick tapi tidak ada Buds-nya. Sedangkan untuk Nokia sama Budsius ini namanya model kacang ya. Jadi ini bener-bener bisa langsung masuk ke telinga kalian semua guys. Sekarang kita masuk untuk kualitas audio dari 10 TWS ini. Jadi selama seminggu ini gue itu ngetes berkali-kali guys. Gue muterin dengan lagu yang sama Gonta ganti TWS yang dikonekin ke satu handphone saja di Samsung S23 saya ini. Jadi dengerin gue close gue ganti TWS, dengerin gue close gue ganti TWS. Jadi gue pengen cari tahu gue tes suara yang paling oke yang mana. Dan jujur disini gue akan bagi saja ya. Jadi dari 10 TWS ini yang lumayan menarik itu yang paling oke suaranya itu ada 4 guys. Kita mulai yang pertama yaitu Oppo & Co-Buds. Ini menurut gue paling balance gitu. Memang gue yakin pasti kalian pada bilang Soundcore R50 itu paling bagus. Tapi menurut gue enggak guys. Karena menurut gue Soundcore R50i itu bassnya terlalu over. Makanya kualitas audio dan kualitas musiknya itu kependem sama bassnya. Dan meskipun sudah gue setting ya di equalizer itu ada settingannya. Jadi gue coba turunin bassnya itu masih lumayan over. Dan menurut gue sepertinya masyarakat Indonesia itu pecinta TWS dengan bass yang kenceng ya. Tapi enggak apa-apa kalau kalian suka yang bener-bener bass banget itu silahkan ambil Soundcore R50i. Selain Oppo & Co-Buds ada bassseus WM01. Dan disini sebelum temen-temen pakai jadi cocokan dulu itu fitting ke tilingannya. Karena pas gue pakai itu fittingnya kurang besar. Jadi gue ganti yang keukuran paling besar disitu dan setelah gue pakai itu baru berasa. Bassnya juga udah lumayan. Cuman ya suaranya menurut gue masih tidak sebagus seperti Oppo & Co-Buds. Jadi dari power suaranya itu masih lebih okean di Oppo & Co-Buds juga. Lalu yang keempat adalah Eclep 8. Buat gue ini TWS yang keren loh guys. Karena kualitas suaranya itu udah lumayan bagus. Cuman ketika gue pakai ya ketika buat nonton film itu kayak audionya itu cukup tinggi. Jadi untuk karakter suaranya itu agak sedikit tajam guys. Makanya gue taruh di posisinya itu di posisi 4. Dibandingkan dengan bassseus gue masih prefer ambil yang bassseus. Tapi kalau misalnya bassseus sama Oppo & Co-Buds. Gue masih lebih prefer ambilnya Oppo & Co-Buds. Dan kalau teman-teman yang pecinta basshead ya silahkan ambil Soundcore R50i. Karena nomor gue kedua TWS ini ya mungkin udah yang paling bagus gitu. Dan itu untuk TWS yang paling recommended dari gue. Jadi ada 4 ya. Oppo & Co-Buds, Soundcore R50i, Bassseus UM01, dan EKP8. Cuman EKP8 ini ada poin lebih loh. Dia sudah support wireless charging guys. Yang dimana itu tidak ada di 10 TWS ini. Lalu untuk rekomendasi yang dibawa 4 posisi itu adalah. Pertama, Redmi Bass 4 aktif. Nokia E3100 Plus. Oraimbo. Amma Eagle. Jadi kalau misalnya 4 tipe rekomendasi yang di atas teman-teman kurang suka. Bisa ambil yang keempat ini. Dari keempat ini, Prigo lebih prefer itu ambilnya ke Eagle guys. Karena dia itu pertama udah bodinya bener-bener metal ya. Yang dimana itu tidak ada di TWS manapun. Yang dimana secantai langsung itu udah paling, istilahnya udah paling mewah dari desain dan materialnya. Untuk kuota suara juga udah lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan 4 rekomendasi pertama. Itu dia kalah di bassnya aja gitu. Jadi bassnya masih agak kurang nendang. Masih dibawa bassius sama EQP 8 gitu. Makanya gue taruh di rekomendasi yang kedua. Lalu untuk Nokia dan Redmi Buds. Itu teman-teman harus ganti ear tipsnya dulu. Ganti yang ukuran yang lebih besar. Karena yang bawaan itu agak kecil. Dan pas gue pasangin ke telinga itu jadi kayak kurang rapet. Makanya bassnya nggak berasa. Tapi setelah gue ganti fittingnya yang ukuran besar itu baru bassnya lumayan berasa. Cuma bassnya dibandingkan dengan yang rekomendasi pertama ya kurang nendang gitu guys. Makanya gue taruh di rekomendasi yang kedua. Dan teman-teman yang punya budgetnya yang nggak nyampe Rp150.000 bisa hunting Oraimo guys. Karena kuatas audionya udah terbilang lumayan bagus untuk harganya. Ini pas gue cek itu di kisaran Rp120.000.000 atau Rp130.000.000 gitu. Dia paling murah di sini. Tapi untuk kuatas audionya itu udah terbilang worth it. Dibandingkan ya kalau misalnya teman-teman mau nambahin budget lagi ya bisa gitu ya Ke OPPO ENCOBA sama Soundcore ya Tapi kalau misalnya budgetnya nggak nyampe si Oremo menarik guys Karena secara audio tuh udah lumayan bersih dan bassnya juga udah berasa gitu Tapi levelnya ya level sedeng lah gitu lah Dan disini menurut gue yang posisi terakhir ya rekomendasi ketiga itu ada di Nakamichi dengan Monster Mungkin karena dia bukan tipe eartips ya Makanya disini Nakamichi-nya bassnya nggak berasa Tapi kalau bicara secara bersih ambar jenis lebih bagus Nakamichi dibandingkan dengan Monster Jadi menurut gue posisi paling terakhir tuh ada di Monster guys Dan sekarang gue akan tes kualitas mic dari tiap-tiap TWS ini Coba teman-teman dengar ya Ini adalah kualitas mic menggunakan OPPO ENCOBAZ Apakah kualitasnya udah bagus untuk teman-teman? Coba teman-teman drop komentar kalian Ini adalah kualitas mic menggunakan Soundcore RW50i Apakah kualitasnya udah bagus untuk kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian Ini adalah kualitas mic menggunakan Bass Sales WM khusus 1 Apakah kualitasnya udah bagus untuk kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian Ini adalah kualitas mic menggunakan Eclipse P8 Apakah kualitasnya sudah bagus menurut kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian Ini adalah kualitas mic menggunakan Eagle Steel Bus Untuk kualitasnya apakah udah bagus menurut kalian atau belum? Coba teman-teman drop komentar Ini adalah kualitas mic menggunakan DragPay Bus 4 aktif Apakah kualitasnya sudah bagus menurut kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian Ini adalah kualitas My menggunakan Nokia E3100+, apakah kualitasnya sudah bagus menurut kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian. Ini adalah kualitas My menggunakan Oraimo Free Post Lite, apakah kualitasnya sudah bagus menurut kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian. Ini adalah kualitas My menggunakan Nakamichi TW05, apakah kualitasnya sudah bagus menurut kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian. Ini adalah kualitas My menggunakan Monster KTX08, dan apakah kualitasnya sudah bagus menurut kalian? Coba teman-teman drop komentar kalian Jadi saya rasa segini saja dulu ya Untuk konten 10 TWS Di bawah 200 ribu yang gue beli secara random Dan kalau teman-teman tertarik Linknya sudah saya taruh di deskripsi Dan semoga saja video ini bisa memberikan teman ya arahan Yang pengen beli TWS dengan budget di bawah 200 ribu Jadi teman-teman silahkan hunting Dan kalau misalnya teman-teman yang berpengalaman juga Yang mempunyai 10 TWS seperti ini Coba teman-teman siapkan komentar Bagaimana menurut kalian kualitas suara Dari tiap-tiap TWS yang gue bahas disini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Saya juga video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam TWS